selamat menikmati selamat menikmati dengan cara klik like subscribe dan hidupkan tanda loncengnya agar anda senantiasa mendapatkan video-video terbaru dari saya video yang bermanfaat untuk kita semua oke langsung saja tanpa perlu panjang lebar saya tunjukkan caranya titik yang pertama kali dipijat yaitu titik kandung kemih yang letaknya di belakang mata kaki luar mata kaki sebelah luar ini di kaki kanan nanti kaki kanan kiri sama titiknya di mata kaki sebelah luar untuk pemijatannya bisa menggunakan minyak urut ataupun lotion titiknya di belakang mata kaki jika ketemu titiknya akan terasa nyeri pemijatannya sampai rasa nyerinya sudah mulai berkurang bisa berpindah ke titik berikutnya selanjutnya yaitu titik ginjal yang letaknya pada belakang mata kaki sebelah dalam ini masih kaki kanan titiknya yaitu di belakang mata kaki ini mata kaki ini belakangnya sini ya disini diurut ke atas menjauhi sendi nanti titiknya akan terasa nyeri dilakukan kurang lebih selama 3 menit selanjutnya yaitu titik uterus yang letaknya di daerah cekungan disini ada cekungan ada tulang ditulang disini juga tulang di tengah-tengahnya disini ada cekungan ini titik uterus di video saya sebelumnya juga sama terdapat titik uterus pemijatannya juga sama titiknya disini ini diurut ke atas nanti akan terasa nyeri pada titiknya nanti akan terasa nyeri pada titiknya dilakukan selama kurang lebih 3 menit berikutnya yaitu masih di jalur meridian titik ginjal dan titik kandung gemih yaitu di disini disini ada otot otot lalu titiknya sebelah sini ya disini disini dan bagian dalam sini disini jalur titik ginjal dan dibawah sini jalurnya titik kandung gemih pemijatannya bisa menggunakan ibu jari dan telunjuk seperti ini bersamaan diurut ke atas terlakukan kurang lebih selama 3 menit nanti ketemu rasa nyerinya terus lakukan pemijatan ke atas sampai rasa nyerinya sudah mulai berkurang selanjutnya yaitu pemijatan pada meridian titik hati yang letaknya di bawah lutut lutut dalam ya ini di bawah sendi letaknya disini dipijat ke arah bawah atau menjauhi sendi titiknya agak dalam jadi agak sedikit ditekan sampai menemukan rasa nyerinya lakukan berulang-ulang sampai rasa nyerinya mulai menghilang berikutnya yaitu pemijatan pada meridian titik hati dan ginjal untuk titik hati letaknya disini di atasnya di atas sendi lutut bawah sini dalam lalu yang kedua titik ginjal letaknya disini di atasnya disini cara pemijatannya dengan mencubit kedua titik meridian seperti ini ditarik ke atas menjauhi sendi agak keras sedikit tidak masalah lakukan sampai rasa nyerinya mulai berkurang lakukan pemijatan dari awal tadi untuk bagian kaki pada kedua kaki kanan dan kiri untuk titiknya sama yang terakhir yang terakhir yaitu pemijatan di area perut yang pertama yaitu pemijatan di meridian syaraf di bawah pusar kemudian yang kedua pemijatan di meridian ginjal lalu yang ketiga pemijatan di meridian lambung cara pemijatannya yaitu ambillah lotion ataupun minyak urut untuk dioleskan di bagian bawah pusar dan lakukan pemijatan dari bawah ke atas dengan irama dengan sedikit penekanan jangan terlalu dalam pemijatan di area atas tulang dari atas tulang ke atas menuju ke pusar dilakukan berulang-ulang lalu yang kedua pemijatan di meridian titik ginjal sama diurut ke atas dari atas tulang diurut ke atas pelan-pelan sedikit penekanan dilakukan berulang-ulang lalu yang ketiga pemijatan di meridian titik lambung sama diurut ke atas pelan-pelan berulang-ulang sampai dirasakan kemudian kemudian yang terakhir yaitu pemijatan di titik di bawah pusar satu titik dengan cara penekanan ke dalam letaknya yaitu kita letakkan dua jari di bawah pusar dan titiknya ada di bawah kedua jari tersebut caranya yaitu dengan menekankan ibu jari atau jempol ke dalam dengan irama lakukan berkali-kali seperti pada video ini atau bisa menggunakan kedua ujung jari jari telunjuk tekan ke dalam bila mana perut terasa sebah ataupun seperti agak sesak saat nafas bisa urutlah di bagian ulu hati ke bawah agar tidak mual . . . . . Terima kasih.